What's up baseball fans, welcome back to Time Out Yang akhirnya jersey-nya di-retire oleh Satremuda Pertamina Dan ini kayaknya seremoni Dodo dan juga Home Court Advantage di Britam Arena Memberikan energi yang sangat bagus banget di awal pertandingan untuk tim Satremuda Pertamina Menurut gue mereka energinya tinggi sekali di 6 menit awal Dan akhirnya bisa unggul 12-8 terlebih dahulu Dimana didominasi oleh Dior Lohorn Man gue pas liat Dior Lohorn di nama pertama Wah gila ini Dior on fire banget, bahaya banget Dan feeling gue main kayak wah ini Dior bisa selesai dengan 40 poin sih Kalau dia bisa keep up itu terus Tapi sayangnya Dior dan SM gak bisa maintain energi itu selama 40 menit Dan akhirnya Stapak Jakarta pelan-pelan mengejar Dan juga menemukan ritme permainan mereka Dan akhirnya Rizky Effendi melakukan buzzer beater Untuk memberikan momentum kepada Stapak Jakarta Dari buzzer beater tuh sampai akhir pertandingan Akhirnya Stapak bisa mendominasi Walaupun memang di babak kedua kemarin SM mencoba beberapa kali mengejar ya Tapi sayangnya yang pertama momentumnya dimatikan oleh Corner 3 poinnya Mejoni Dan yang kedua tuh kalau gak salah Hardianus 3 poin Game-nya sempet beda 8 poin di quarter 4 Tapi setelah itu agak sih gontar Yang mematikan momentum Dengan melakukan wing 3 point shot Dan setelah itu Tapi gue tetap selalu sama Coach Jobel Sonda Di 3 menit terakhir itu SM tertinggal 17 poin Tapi dia tetap melatih timnya Dan timnya pun merespon Dan sempet ketinggalan hanya 8 poin Di 1 menit terakhir sih ingat gue Dan itu sangat berbahaya banget Untuk Stapak Jakarta Karena momentum Dan kepercayaan diri ini Bisa dibawa oleh setelah muda Ke game kedua besok Di Bandung di Gorcitra Dan main Coach Gibi gue liat juga gak happy Dengan bagaimana Stapak menyelesaikan pertandingan Gue yakin mungkin udah kena semprot Semua itu pemain Stapak Setelah pertandingan sama Coach Gibi Jadi ini makin membuat game kedua besok Bisa aja makin menarik sih Tapi kita ngomongin dulu Performa pemain yang kemarin Dior Lohon hanya selesai dengan 14 poin Gue cukup kaget Cukup shock Karena kemarin gue Expect dia bisa ngescore di atas 30 poin Tapi main di akhirnya Cuma selesai dengan 14 poin Dan 15 rebound Tapi gue expect Dior di game kedua Akan lebih mendominasi Dia pasti udah review Dia gak akan mencetak hanya 14 poin Gue yakin dia at least di atas 20 poin Lagi di game kedua nanti Lalu yang kedua Arki Wisnu Aduh kemarin gue Dia gak nonton video gue Karena gue udah bilang Jangan fall out Arki Waduh tapi dia main Beneran fall out Sayang sekali Pak Arki menurut gue Mainnya lagi bagus banget 16 poin Untuk SM Gue harapkan Arki Akan melakukan adjustment juga Di defensenya Tapi ternyata main gue gulet Di awal-awal pertandingan Dia menjaganya Kaleb Yang gak jaga candle Jadi ini Pertarungan antara MVP Dengan mantan MVP juga Seru juga sih Kaleb lawan Arki Gue expect matchupnya akan sama Ini juga mungkin Jadi salah satu matchup Yang harus kita tonton juga Nanti di game kedua Dan Yang terakhir gue ngomongin adalah Hardianus Salud untuk Hardianus Salam hormat 17 poin Gue gak expect ini dari Hardianus Karena kita tau Dia seorang point guard Gue lebih expect dia Banyak asis Tapi ternyata kemarin ini Dia offense-nya jalan banget Dan dia lagi wangi banget Dan dia jadi top scorer Dengan 17 poin Dan 3x 3 poin juga Jadi Hardianus ini Bisa menjadi senjata Offense-nya SM juga Nanti di game yang kedua Tapi kita ngomongin Pemain yang lainnya Pemain famiga Sayang banget Gue gak tau apakah dia cedera Atau tidak Sempat diangkat oleh temen-temennya Di akhir pertandingan Kalau gue denger-denger Kayaknya ada cedera Di dengkulnya sedikit kemarin Tapi gue gak tau Dia bisa bermain atau gak Di game kedua Gue harapkan Miga bisa bermain Karena Miga ini Bisa berkontribusi Si lewat 3 points-nya Dan juga defense-nya dia Dan Gue bilang Kalau di game kedua Ada Miga SM ini akan lebih bagus Yang gue expect untuk bermain Lebih bagus di game kedua Adalah Avan Seputra Avan kemarin Sempat frustasi Beberapa kali gagal Menangkap bola Tapi Diberikan kepercayaan Cukup banyak oleh Coach Obel Dan gue harap Avan bisa menjawab Kepercayaan ini Di game kedua Lewat 3 point shot-nya Dan juga defense-nya dia Sekarang kita pindah Ke tim pemenang Yaitu Stapak Jakarta Seperti yang gue ngomongin Di preview gue Seven Goodman ini Pemain yang sangat berbahaya Sekali di pain area Dan dia kemarin Berhasil membuktikan itu Dengan 8 offensive rebounds Jadi Di game kedua SM harus melakukan box out Lebih bagus nih Kalau perlu 2 orang Kalian yang box out Seven Goodman Jadi Seven Goodman main 8 kali offensive rebounds Serta menjadi top scorer Juga untuk Stapak Jakarta Dengan 21 point Tapi jelas 2 pemain lokal Yang sangat impress Gue kemarin adalah Mejoni dan Widi Mejoni mungkin kita udah boleh Mulai campaign-nya Yaitu Mejoni for Timnas Mejoni main 12 point Tapi memang dia Mainnya shooter Bahayawa sih Tembaknya sih Jago banget sih Dan Widi juga Kemain gue Pertama kali Dia main di final IBL Kalau gue gak salah Dan juga Pede banget Dia ngedrive-ngedrive Melakukan cut Kemarin juga dia Beberapa kali Berasa mencetak point Di bawah ring Jadi Bener Impress gue banget sih Bagaimana Widi bisa Nyampe di bawah ring Dan melakukan layup So Itu 2 pemain lokal Yang sangat impressive Dan di game ke 3 Di game kedua Gue mengharapkan Kaleb juga Lebih produktif Yakirnya kita tahu Main Kaleb cuma 3 point Tapi Dia kemarin lebih Berandil di defense Menurut gue main defense Kaleb bagus banget Tapi gue expect Kaleb akan mencetak point Lebih banyak lagi di game kedua Dan yang pasti kemarin deh Kayaknya udah kram juga Betisnya Kalau gue liat Di bench udah Di compress Dipijit juga So Gue harapkan Kaleb minum yang banyak Agar gak kram nanti Di game kedua Lalu Itu aja sih Review gue hari ini Jadi jangan lupa guys Untuk like Dan jangan lupa juga Untuk komen Berikan predisi kalian Siapa yang akan menang Game kedua nanti And Don't forget to subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys next video Peace